Tiga bang swasta yang bekerjasama dalam pembuatan file card 5.0 telah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam yang ingin melakukan pendaftaran pembuatan file card. Selain bisa langsung datang ke kantor cabang tiga bang tersebut dan SPBU yang telah ditetapkan, masyarakat juga bisa mendatangi tempat-tempat yang disediakan. Bank Bukopin, CIM Biniaga, dan Bank Sumut siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Batam yang akan mengurus kartu file card 5.0 untuk pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalai. Wakil Direktur Bank Bukopin, Robi Mondong, mengatakan KB Bank telah siap menjalankan program ini. Pihaknya sebelumnya juga pernah bekerjasama dalam hal serupa yaitu penerbitan file card untuk BBM Solar. PT KB telah mempersiapkan segalanya dalam pembuatan kartu ini. Mulai dari membuka rekening, mempersiapkan kartu, dan sistem lainnya. Terbasuk beberapa titik lokasi untuk pengurusannya. Bank Bukopin sebelumnya untuk fuel card tetapi untuk yang solar. Dan ini juga kami berpartipasi untuk peta lain bersama dengan Bank Sumut dan Bank Bukopin. Jadi kami sudah siap dan sudah siap untuk melayani masyarakat Batam-Bukopin untuk fuel card. Ini juga kami selain untuk membuka rekening, kami juga sudah siapkan terkait dengan kartu, terkait dengan sistem, dan lain sebagainya. Jadi saya, dan itu juga menjadi fuel card 3.0. Karena yang kita 1.0 dan 2.0 kita sudah jalankan. Jadi kita melanjutkan dari KB Bank sendiri untuk program fuel card. Sementara Direktur Utama PT Bank Sumut, Babai Paridwazdi menyampaikan, selain masyarakat bisa mendaftar langsung ke kantor cabang, Bank Sumut juga akan menyiapkan mobil khas keliling, sehingga masyarakat bisa mudah mendapat pelayanan. Jadi kalau dari sisi keunggulan, standar pelayanan bank kan sama lah, mirip gitu ya. Ada dashboard, ada lain-lain, ada rekonsiliasi, lain-lain. Terus kita juga ada nanti kantor khas keliling, kantor mobil keliling, seperti itu. Dan kalau Bank Sumut, kebetulan bank terbesar BPD di Sumatera. Betul. Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga mengaku tidak akan ada kendala dalam pengurusan kartu ini. Pasalnya, bank ini sudah terkenal menerapkan sistem-sistem digital dalam operasionalnya. Selain itu, PT Bank CIMB Niaga juga mempersiapkan 5 mobil khas keliling untuk melayani masyarakat dalam membuat fuel card 5.0. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batak. Terima kasih telah menonton!